Intro Rezeki Allah itu unlimited Seringkali kita mengeluh atas apa yang sudah Allah tetapkan Dan kerap kali juga kita mengeluhkan apa yang sudah Allah putuskan Dan kerap juga kita mengeluh atas apa yang sudah Allah tuliskan Semua itu hanya karena tidak sesuai dengan harapan kita Padahal Allah sangat mengerti benar setiap yang baik untuk kita Dan Allah juga sangat mengerti benar kapan kita bakal begitu bahagia Lebih-lebih mengenai rezeki Terkadang kita merasa tidak terima jika rezeki yang kita dapatkan setiap harinya itu sedikit Sedangkan usaha sudah maksimal Maka untuk siapa saja yang saat ini ada pada posisi seperti ini Cepatlah mengucap istighfar untuk kembali lagi bersyukur Yakin saja rezeki dari Allah itu unlimited Dan sekecil apapun itu sudah tentu bakal membuat kebutuhanmu selalu tercukupi Jangan takutkan apapun mengenai resekimi Bisa jadi yang datang padamu itu akan ada di luar dugaanmu Lantas jangan takutlah hal-hal mengenai resekimi Dengan khawatirkan mengenai hasil sedikit yang kamu dapatkan Yakinlah bahwa hari esok atau lusa yang akan datang bakal di luar dugaan Rencana Allah itu selalu tidak bisa di kita tebak Terkadang kita merasa kesal karena mendapatkan sedikit di hari ini Akan tetapi sebenarnya itu hanyalah pembuka yang besar nantinya Pasrah dan tawakal saja atas semua yang dipersembahkan dari Allah untukmu Karena Allah bakal selalu menakar sesuai dengan kebutuhannya Maka dari itu pasrah saja dan tawakal kepada Allah untuk setiap hal yang sudah dipersembahkan olehnya Karena Allah bakal selalu menakar sesuai dengan kebutuhannya Allah bakal selalu mencukupi setiap yang menjadi kebutuhannya Allah mengerti dengan sebenar-benarnya sesuatu yang akan terjadi Maka dari itu tidak usah kamu mengurutu atas takaran rezeki Yang menurut dirimu itu tidak sesuai dengan harapan Jangan kamu memusingkan rezekimu di hari esok Cukup pastikan kamu yakin dan Allah itu maha baik dalam memberi Dan untuk rezekimu di hari esok Lusa atau bahkan di bulan depan Jangan pernah kamu mengusingkan hal itu saat ini Nikmati saja yang Allah berikan kepada dirimu Dan cukup pastikan kamu yakin Allah maha baik dalam memberi Allah maha pengasih dan juga maha penyayang Apa yang membuat kamu berat di hari ini Insya Allah bakar ringan besok ketika kamu yakin kepadanya Selain itu kamu harus yakin jika Allah maha pengasih lagi maha penyayang Maka untuk apapun yang memberatkanmu hari ini Jangan kamu merasa dibebani Akan tetapi hujan supaya kamu bisa melatih sabar dan keikhlasan Sampai kemudian kamu bersyukur Yakin saja apa uang masih memberatkanmu hari ini Insya Allah bakar ringan besok Di saat kamu yakin dan juga percaya kepada Allah Jangan ragu atas takdirnya Pastikan kamu selalu yakin jika Allah bakar memberi apa yang kamu butuhkan Jadi jangan pernah kamu ragu-ragu untuk menyakiti takdirnya Jangan pernah ragu untuk yakin dan tetap mempercayainya Kamu harus yakinlah Hatim dan percaya jika Allah bakar selalu memberi apa yang kamu butuhkan Entah itu besok ataupun nanti Terima kasih